Ya Jom, apakah kalian masih mencari Thermomode yang bagus untuk bermain game? Nah, kalau kalian sekarang ada di video ini, berarti kalian berada di video yang tepat Jom. Saya ada satu modu magisk Thermomode yang menurut saya, Thermomode ini multifungsi dan benar-benar sempurna banget pembuatannya. Thermomode ini punya dua fungsi yang berbeda dan bisa diterapkan di semua hape android yang sudah diroot. Yang pastinya diroot menggunakan magisk manager. Nah, siapakah pembuat dari modu magisk ini? Yang jelas, nama pengembang dari modu magisk ini adalah bangkutuku pretium. Eh, kutumoba maksudnya. Maaf, efek kurang opik, jadi agaknya plus. Emang apa sih, fungsi dari Thermomode? Kok harus nyari yang bagus? Kenapa tidak nyari yang biasa saja? Oke, saya jelasin sedikit ya. Hape android jaman sekarang, tidak yang flagship, mid-rank, low-end, kentang, hui, sampel bahkan yang membentukannya sudah lengkuas. Pasti dibatasi kinerja nya Jom. Nah, yang membatasi kinerja hape kita adalah thermal engine. Jadi, kalau misalkan kita memasang thermal mode, kinerja hape kita tidak akan dibatasin lagi Jom. Bakalan ngebut se-ngebutnya sampai maksimal. Angkut lagi ngebut saja, itu pasti bakalan lewat. Tapi dengan resiko bakalan boros baterai dan sedikit anget-anget kayak gorengan Jom. Tapi ini ya, thermal mode buatan Mangmoba ini berbeda dengan thermal mode pada umumnya. Jadi thermal mode ini bisa on off kapan saja sesuai yang kita inginkan Jom. Gimana? Keren kan? Ya keren kan? Ya keren lah. Makanya jangan cuma nonton ruang subrek channel ini biar bisa meraih channel nomor 1 tata android di tata surya ini Jom. Oke? Nah, karena thermal mode ini jenisnya adalah modul magisk. Jadi file ini cuma bisa dipakai atau cuma bisa dipasang di hape android yang sudah di root. Ya sampai sekarang sih belum ada info ataupun kode yang bisa nonaktifin thermal engine di hape android non root. Ya mungkin di waktu mendatang itu bakalan muncul thermal mode buat hape android non root. Ya mungkin. Oke, karena thermal mode ini adalah versi terbaru yang dirilis sama Bangmoba. Jadi thermal ini bisa kalian pasang menggunakan magisk manager terbaru. Bahkan magisk delta dan kernel su. Nah buat stepnya tinggal kalian pasang aja lewat magisk manager ataupun lewat magisk delta. Nah tunggu proses pemasang sampai selesai. Terus tinggal banting aja Jom hape nya. Nah mungkin thermal ini sedikit berbeda ya dengan thermal mode yang biasa kalian pasang Jom. Nah di saat hape android kalian menyala. Nanti bakalan ada notifikasi di bagian quick setting. Tulisannya itu thermal stop it. Yang artinya thermal yang kalian pasang itu sudah aktif. Nah di sini ada dua mode thermal ya. Stop it dan running. Nah buat cara ganti thermal ke running. Kalian tinggal colokin aja charger atau cas hape android kalian. Nanti thermal itu bakalan aktif lagi jadi thermal devowel. Atau tulisannya thermal dibawahnya itu running. Nah konsepnya jadi thermal ini bakalan off di saat hape android kalian di cas. Dan bakalan on lagi di saat hape android kalian lagi nggak di cas. Kenapa harus diterapin mode kayak gitu? Ya simpelnya gini. Soalnya kan beberapa device itu bakalan ngalamin overhead di saat bermain game sambil di cas. Ya contohnya adalah google pixel. Dan emang sebagian user juga nggak begitu ngerti ya. Kalau misalkan pakai thermal mode ataupun thermal killer. Jangan main game sambil di cas. Tapi ya masih pada ngeyeli jom. Ya ujung-ujungnya hape android dia koit gara-gara kepanasan. Jadi thermal mode ini cocok banget buat game ataupun daily jom. Suhunya juga itu nggak terlalu panas dan nggak begitu nguras baterai. Nah isi dari module magisk ini hanya thermal mode aja. Nggak ada embel-embel gambel yang lain. Jadi kalian masih bisa pakai module magisk lain atau di combo sama module magisk gaming yang lain. Nah buat user yang hapenya itu break dan ngamuk-ngamuk ke pengembang yang bikin module magisk. Ya mungkin kalian harus nyoba ngerandem di curung pakai kembang tujuh rupa jom. Biar tahu istilah DWYOR. Emang DWYOR apaan man? DWYOR adalah Dewi Wita Yuli Ola dan Rani jom.